Intro Oke, selamat malam Kang Batyar, Bang Juli Ini kan kita tahu Putusan pengadilan ya Kalau gak salah Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Celegon Selaku kuasa hukum pengacara Sejauh ini publik Mengetahui belum ada Tersangka baru nih Kira-kira dari sisi pengacara apa nih Tangkapan ini Pertama saya sampaikan bahwa Surat kuasa kita ini selesai pada saat pendampingan Di tingkat persidangan di pengadilan negeri serang Dimana klien kami diponis bersalah Dan dihukum Selama 2 tahun penjara Denda 50 juta rupiah Selanjutnya kami pun sempat Mendapatkan keluhan-keluhan dari klien kami Bapak Uteng DDSPG Gitu kan ya Kenapa kok Hanya dia saja yang ditetapkan sebagai tersangka Yang telah menerima gratifikasi 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 Disangka telah melakukan pelanggaran Terhadap Undang-Undang TVKOR Pasal 12 Dan 11 Ternyata di persidangan Pasal 11 yang terbukti Seperti itu Sementara rumusan pasal tersebut Ya gratifikasi itu Ada yang menerima Pasti ada yang memberi Ya ini konteknya adalah pasal 5 Kami pun mempertanyakan Itikat baik dari teman-teman Kejaksaan Negeri Cilegon Berani tidak Ya untuk membuka Jili 2 Tindak pidana korupsi Perparakiran Kalau misalnya Tidak berani kami Mempertanyakan Apakah perkara ini Apakah sifatnya Apa Pesanan Dari elit-elit tertentu Gitu kan ya Untuk ngegeser posisi klien kami Tapi kalau misalnya Tidak ada motivasi seperti itu Murni pendegakan hukum Wajib hukumnya Ya Kejaksaan Negeri Cilegon Untuk membuka Jili 2 Karena pelaku Penyuapun Harus dimintai Pertanggung jawaban Sesuai Undang-Undang Sesuai Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang tidak pidana korupsi itu Dan orang yang menerima Aliran dana Ya Junto Pasal 55 56 Jilin mening Jilin mening Atau turun serta Ya Itu wajib pula Dimintai pertanggung jawabannya Disitu ada fakta hukum Di persidangan Terima 20 juta rupiah Itu harus dimintai juga Pertanggung jawabannya Secara hukum itu Biar terang-benerang ya Biar terang-benerang Biar ada asas keadilan Yang tidak hanya Dirasakan oleh klien kita Tapi yang lain pun harus merasakan Pertanggung jawaban hukum Pidananya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.